Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat laptop yang tua dan lemot itu menjadi laptop yang ngebut lagi atau mungkin bisa dipakai untuk main game atau mungkin jadi laptop game ya Disini mungkin kalian akan bisa melihat dulu ya, disini ada kursornya disitu ya Padahal saya ini udah kenceng banget untuk ininya ya kan, saya udah kenceng tuh di atari bayangannya Terak-terak ya kan, tapi si kursornya tuh patah-patah dan ya itu jujur ngeselin banget gitu Jadi kalau misalnya saya mau ngedit atau mau ngapain, itu jadi lama gitu ya Dan ya untuk cara mengatasnya sebenarnya gampang banget, kalian cukup beli saja SSD ya Untuk mempercepatnya ini Jadi ini saya beli sekitar 300 ribu atau 400 ribu, 400 ribu ya sama ongkirnya Dan disini untuk ininya tuh jujur ini beratnya tuh ringan banget ya, ringan banget dibanding hardis biasa Dan disini kalian harus copyin dulu data C-nya ke SSD ini ya Atau mungkin kalau misalnya kalian mau reinstall ya bisa gitu Jadi kalian harus copyin, jadi langsung reinstall di SSD-nya ya Dan disini saya harus buka dulu laptopnya untuk pasang SSD-nya Dan disini saya akan mengganti hardis lama saya dengan SSD ya Jadi ya saya akan mencoba apakah pekerja atau tidak Untuk merubah laptop tua ini menjadi ya laptop untuk main game untuk ya pokoknya lancar lah ya Dan ini speknya juga bisa kalian lihat disini ya Ini setara dengan Intel Pentium, bukan Pentium, Celeron Celeron N2830 kalau nggak salah ya Pokoknya sama laptop yang akan di benchmark sama ya kayak waktu itu Dan ya 6GB RAM Tapi performanya sangat-sangat berat karena disini saya menggunakan Windows 10 ya Dan disini kita akan mencoba apakah dengan SSD ini, apakah bisa bekerja atau tidak Dan langsung saja kita akan pindahin ke laptopnya ya Oke jadi disini kita akan langsung saja membuka laptopnya ya kan Dan disini saya sudah balikin juga Dan disini kita akan cabut dulu card reader-nya untuk ya mungkin untuk menghalang gitu ya Jadi biar menghambat casingnya biar akan terbuka ya Disini kita akan langsung saja membuka setupnya dengan obeng yang ada ujungnya hitam gini ya Mungkin kekelihatan juga lah, budo amat Dan disini kita akan buka ya kan Sampai beres Oke jadi disini kita sudah bagus membuka bautnya Dan disini kita akan menggunakan pick ini untuk membuka casingnya ya Dan disini kita akan buka saja langsung ya kan Oke disini kita sudah berhasil membukanya Dan kita akan simpan dulu ya kan di tempat yang aman Dan disini kita akan membuka si hard disk ini ya kan Dan menggantinya dengan SSD ya Oke dan disini kita akan membuka saja langsung Dan disini ada semacam kabel yang disini ya kan Kalau misalnya kalian lihat disini Jadi ini adalah untuk membuka hard disknya ya Jadi kita akan cabut saja Tapi ya tetap harus hati-hati Nah kita akan cabut Dan disini kita sudah mendapat hard disk kita ya Dan disini kita akan membuka 4 scrub disini Kalau misalnya kalian bisa lihat juga sih belum fokus ya Disini kita akan buka 4 scrub ya intinya Oke langsung saja kita buka ya Ini enggak 4 sih ini Ini cuma berapa nih? 2 deh Oke lah Gak apa-apa 2 juga Disini kita akan langsung buka Oke jadi disini kita sudah mendapat ya kan ininya Dan ternyata ini benar-benar kayak semacam apa ya Semacam kertas Dan ini bukan besi Jadi besinya cuma seini doang ya Jadi cuma U nya doang ya kan Dan saya kira ini semuanya besi gitu ya Tapi enggak apa-apa Dan disini kita akan pasangkan langsung SSD nya ya Seperti ini ya Seperti ini Dan disini kita akan scrub 2 ya Dan langsung saja kita akan scrub ini menjadi Ya kalian bisa melihat sininya hijau ya Oke disini kita akan langsung saja langsung pasangkan ya Si ininya ini sudah terpasang juga si SSD nya ya Dan langsung saja disini kita akan pasangkan ke sininya ya Ke ininya ya kan Oke Udah beres dipasang ya kan Dan mungkin disini saya akan ganti RAM dulu ya Sebelum saya tutup Dan nanti kita akan cobain dulu Baru kita pasangkan bautnya ya Oke pak jadi disini Kita laptopnya udah nyala Dan disini saya udah terpasang SSD juga Dan disini saya sedang update Windows ya Karena ya mungkin Nanti performanya bisa nambah juga ya Jadi disini Ya kalian bisa melihat juga disini ya kan Ini masih tetap nge-lag Dan disini kita akan melihat setelah Setelah Windows update Beres ya Dan disini kita akan tungguin sampai beres Oke pak jadi ini adalah hari kedua Dimana saya membuat tutorial bagaimana cara mempercepat laptop ya Dengan menambahkan SSD pada laptop Atau mungkin notebook yang sudah jadul Atau mungkin sudah tua Atau mungkin sudah bobo ya Sudah herbal juga ya Nah disini saya mencoba untuk menginstall ulang saja Windowsnya Sebenarnya bukan karena Windows 10 saya nge-lag Tapi karena Windows 10nya itu gak bisa install drivernya Jadi ya tetap aja gitu Jadi tetap kursornya itu tetap patah-patah Dan ya mungkin saya akan mencoba untuk Windows 8 Apakah bisa menjadi kenceng atau enggak Atau mungkin saya ingin mencoba Ya pokoknya nantinya deh hasilnya Akan ada di channel ini untuk nge-test game ya Beberapa game mungkin ya Atau mungkin gak beberapa ya Banyak ya kayaknya Dan ya kayaknya Untuk video tutorial cara mempercepat laptopnya Sebenarnya cukup gampang banget Kalian cukup tambahin SSD aja Dan bang kalau misalnya saya gak mau ganti hardd saya Bang gimana bang Ya nanti saya akan bikin juga tutorialnya Ya pokoknya tunggu aja di channel ini ya Dan ya jadi cukup segitu doang untuk video tutorialnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya R.I.D.Tutup dan berkhasiat Dan thanks for watching Bye bye